Intro Kapolsek Jakarta Selatan bersama 3 pilar mengaksanakan operasi sisi protokol COVID-19 di Mampang, Parapatan, Jakarta Selatan. Kegiatan operasi ini dilakukan untuk menghimbau kepada masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Pantauan pada hari kedua di Mampang, Parapatan, pelanggaran sudah mulai berkurang dan sudah mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker. Tetapi masih terlihat beberapa masyarakat yang belum mematuhi dalam penggunaan masker. Ada beberapa yang memakai masker saat melihat petugas yang berjaga, dan ada pula yang memakai masker tetapi ditaruh di dagu. Bagi masyarakat yang masih melanggar, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pergub 88 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 5 dengan sanksi kerja sosial membersihkan tempat umum dan denda administrasi. Seperti yang disampaikan dari Kasabalu tadi, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat dari unsur tiga pilar. Mampang terus kita akan mendisipilkan masyarakat dengan cara upaya-upaya semacam ini. Ini kegiatan operasi justisi secara stasioner. Pagi jam 9 sampai jam 11. Kemudian siang jam 14 sampai jam 16. Kemudian malam akan kita laksanakan, namanya justisi secara mobile. Sasarannya adalah kerumunan orang-orang yang memang tidak mentahati untuk di tempat makan. Ini harus kita tertekan bersama dengan unsur tiga pilar. Mungkin bukan. Baik, untuk daerah kamatan Mampang sendiri, untuk PSBB yang hari kedua ini, Alhamdulillah Pak, istilahnya warga sudah ikut mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker. Untuk sementara, untuk hasil yang kedua ini, untuk pelangkar itu sudah mulai berkurang, Pak. Jadi, istilahnya masyarakat sudah mulai mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker tersebut. Di Pergub 88 tahun 2020 itu, itu di pasal 5 ayat 1 itu, itu ada sanksinya. Yang satu, sanksi kerja sosial atau sanksi denda administrasi. Kesehatan sosial itu adalah membersihkan sarana umum dengan menggunakan rompi. Dari Jakarta, Arida Nadia, Tribrata TV. Salam, Tribrata. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.